Dana Program Perbaikan Ekonomi Nasional atau PEN diperuntukkan bagi BUMN yang merugi pasca terdampak COVID-19. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi menyoroti beban utang BUMN dan dampak pandemi COVID terhadap kinerja BUMN. Ahmad Baidowi menjelaskan utang BUMN tidak hanya menjadi beban pemerintah, karena di dalamnya terdapat saham publik. Oleh karena itu, Ahmad Baidowi mengharapkan program PEN dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi BUMN kepada negara. Apapun injeksi terhadap BUMN itu dilakukan kepada BUMN yang memang terdampak COVID-19, bukan kepada injeksi kepada BUMN yang memang sudah sakit sejak sebelum COVID-19. Kalau sejak sebelum COVID-19 memang sudah parah, ya jangan COVID-19 dijadikan alasan. Ahmad Baidowi menegaskan penyaluran dana PEN harus tepat sasaran di antaranya BUMN yang mengalami kendala dalam menjalankan bisnisnya karena terdampak COVID-19. Terkait isu PHK BUMN, Ahmad Baidowi meminta BUMN tidak melakukan PHK terhadap pekerja dan mencari solusi terbaik seperti relaksasi pembayaran atau merumahkan sementara tanpa melakukan PHK. Ya memang yang seringkali dikorbankan itu terkait dengan tenaga kerjanya. Kami juga kaget misalkan Garuda merumahkan sekian, ya apa tidak ada cara lain, kita selalu menginginkan relaksasi pembayaran, dirumahkan sementara, tapi tanpa di PHK itu kan bisa sebenarnya pilihan-pilihan itu. Helmi dan Domi, TVR Parlemen melaporkan.